Terima kasih. 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 mulai, mulai apa ini Bu Dona? Oke, kita akan mulai untuk share screen untuk materi hari ini tapi sebelumnya Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain kemarin kita sudah bermain juga tentang apa yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup tiga kata pertama love, 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 mentang-mentang bulan Februari ya, semuanya pingin love aja gitu kan nah sekarang kita akan bermain nah mungkin ini permainan ini sudah sering Bapak Ibu mainkan, atau anak Bapak Ibu mainkan di handphone ya, ternyata permainan ini bisa kita jadikan salah satu icebreaking ketika kita sedang belajar online, seperti ini ya Bapak Ibu tidak melulu harus melalui Zoom Meeting, tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan WhatsApp Group, atau Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain ya, Kaizala, Telegram Bapak Ibu bisa ajak anak-anak Bapak Ibu siswa-siswa Bapak Ibu, untuk bermain untuk menghilangkan rasa jenuh mereka ya, tidak makan waktu lama saya sebagai tempat menjadi wakil kesiswaan yang menjadi atasan langsung dari OSIS ya, kami sering kalau Bapak Ibu punya Telegram kita punya grup khusus ya, namanya grup pengurus OSIS kita sering main Pancasila 5 Dasar Bapak Ibu ya, kalau di kalau di Telegram itu mungkin Pancasila 5 Dasar itu permainan yang lama banget ya nah, ini seru sekali Pancasila 5 Dasar ini kalau ada di Telegram itu nanti ada soal-soal mulai dari level muda sampai level sulit kita ajak aja yang level muda nah, disitu apa ya itulah salah satu cara agar kita bisa menjalin ikatan emosional yang kuat dengan siswa-siswa kita karena kalau tanpa ikatan emosional yang kuat kita seperti mengajar patung ya kita seperti mengajar kita bukan mengajar anak-anak yang seharusnya kita didik dan kita bina tetapi kita seperti mengajar orang-orang yang biasa aja yaudah yaudah itu belajar sana gak paham sudah udah gak paham nah, kita gak mau yang seperti itu ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan kita punya ikatan emosional yang kuat kita membangun ikatan emosional yang kuat dengan siswa-siswa kita sehingga terjalin pembelajaran yang menyenangkan jadi ketika kita meminta anak-anak kita mengerjakan sesuatu itu mereka juga cepat untuk melakukan ya Bapak Ibu karena kita sebagai guru itu bukan hanya sekedar memberikan materi yang paling penting adalah kita membina dan mendidik mereka itu ya Bapak Ibu karena kita ingin juga nantinya anak-anak kita diseperti itu kan oleh guru-guru mereka ya gitu akan ada hukum timbal balik ketika kita memperlakukan anak-anak dari orang lain itu seperti apa insya Allah akan seperti itu pula anak-anak kita diperlakukan oleh guru mereka begitu Bapak Ibu sekarang waktunya untuk bermain nah saya akan presentasikan mudah-mudahan terlihat layar saya oke satu orang silahkan hidupkan mic-nya ya untuk bisa menebak gambar apa ini ya jadi ini ada sebuah gambar ada banyak gambar kemudian ada tulisan yang menjadi dua suku kata nah ada huruf P ada gambar ada gambar apa itu gambar apa dan ada huruf N sama G Bapak Ibu silahkan dihidupkan mic-nya untuk Bapak Ibu yang bisa menebak silahkan dihidupkan mic-nya pulang kampung pulang kampung pulang kampung ini peserta paling cepat sekali siapa Ibu ini tolong Ibu tolong Ibu siapa Ibu siapa tadi yang menyebut pulang kampung Ibu siapa Ibu iya Ibu siapa Ibu Nini Ibu Nini Ibu Nini Ibu Nini Ibu Nini pulang kampung kemana Ibu pulang kampungnya ke Jawa Timur tinggalnya di Bogor Ibu ya tinggalnya di Bogor pulang kampungnya ke Jawa Timur lebaran kemarin enggak pulang kan Ibu enggak topi kalau lebaran kemarin pulang itu saya jitak saya juga enggak pulang kampung oke satu lagi terima kasih Ibu Nini sangat fokus sekali berarti sudah bisa menjawab dengan cepat lanjut satu lagi yang sedikit agak banyak kata-katanya nah itu ada apa ada apa ada apa akan menjadi satu satu akan menjadi satu kalimat kalau yang ini ayo silahkan dihidupkan mic-nya apa itu tukang tukang ya tukang betul tukang bangunan bangunan tukang bangunan ayo 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 satu orang silahkan dijawab dari awal sampai akhir tukang bangunan kali bangunan tidak ada kali lho bang saya hitung ya saya hitung mundur lima tukang lho bangunan lho bangunan terakhirnya di atas tukang panggungan gudang sandal gudang sandal gudang sandal gudang sandal akhirnya oke betul yang bagian tengahnya apa ibu tukang bangunan itu kan gambar pening hanya diganti jadi tukang bangunan meninggikan lantai gudang sandal gudang sandal betul yang terakhir menjawab ibu-ibu saya salut appreciate sekali tukang bangunan meninggikan lantai gudang sandal 100 untuk terakhir ibu-ibu yang menjawab terakhir ternyata masih dikuasai ternyata room ini masih dikuasai oleh ibu-ibu selamat ibu-ibu kalian luar biasa ayo bapak-bapak kemana masih belum fokus ya ternyata ya tukang bangunan meninggikan itu gambar kening k nya diganti jadi m mening itu ada g sama ikan jadi meninggikan itu gambar pantai ya ibu-ibu pantai p nya diganti jadi l lantai meninggikan lantai gudang sandal ya gitu ibu-ibu ya jadi tukang bangunan meninggikan lantai gudang sandal terima kasih salut untuk ibu yang tadi terakhir menjawab ibu luar biasa ibu bapak luar biasa tapi ibu-ibu yang masih luar biasa oke bapak ibu sekarang nih udah selesai mudah-mudahan bapak ibu sudah fokus ya nah karena kita akan masuk ke materi-materi yang lumayan nih lumayan membuat menambah khasana khasana ilmu pengetahuan kita ya nah silahkan disiapkan minumannya cemilan cepuluhnya mungkin ada lagi yang lagi makan siang boleh ya silahkan kita santai saja tapi ini ilmu insyaallah kalau sambil santai itu tetap masuk ke hati dan pikiran kita ya sekarang kita masuk ke jenis video berdasarkan tujuan pembelajaran bapak ibu dirangkum dari berbagai situs dirangkum dari berbagai sumber ya jenis video berdasarkan tujuan pembelajaran itu ada lima yang pertama adalah video cerita bapak ibu mungkin sawi ya itu gambarnya sangat viral sekali itu adalah film mungkin kelihatannya bapak ibu film apa ini bapak ibu halo bapak ibu nomor satu di video cinta ikatan cinta ikatan cinta betul sekali siapa yang tidak suka film ikatan cinta tolong ngacung semuanya 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 kayaknya suka tapi saya tidak pernah nonton tapi saya tahu ini adalah salah satu sinetron yang sangat viral sekali di Indonesia yang menjadi sinetron andalat ibu-ibu anak-anak bapak-bapak kakek-kakek tua muda itu sekarang menjadi pemersatu keluarga pokoknya bilang ya ikatan cinta ini kenapa saya ambil sinetron ikatan cinta ini sebagai gambarnya untuk video cerita itu karena video cerita itu adalah video yang isinya tentang cerita video yang berisi tentang kisah yang fiksi bukan kisah sebenarnya contohnya adalah ikatan cinta ya bapak ibu kalau setiap malam itu kan langsung lah berkumpul ayo kumpul-kumpul semuanya kita nonton gitu ya nah itu video cerita bapak ibu gak mesti sinetron sih ya bisa jadi film kemudian bisa jadi drama Korea ya saya suka sekali drama Korea nanti ibu-ibu yang suka sama drama Korea juga kita bisa membentuk sebuah grup ya grup pencinta ibu-ibu pencinta drakor nah itu adalah salah satu contoh dari video cerita ya bapak ibu video cerita adalah video yang isinya tentang cerita yang bukan cerita nyata itu video cerita yang kedua adalah video dokumenter nah bapak ibu ini video dokumenter mudah-mudahan tidak ada yang ini gambar ini tidak ada orangnya disini ya saya hanya ngambil di internet bapak ibu siapa tahu tapi ya siapa tahu ada orangnya disini tapi mudah-mudahan gak ini video dokumenter ini adalah video tentang video yang kisahnya yang ceritanya itu tentang kehidupan nyata dari si pembuat video atau dari orang yang lain tapi kisahnya benar-benar kisah nyata itu namanya video dokumenter ya bapak ibu ya kalau disini terlihatlah ini kan video pertikahan mungkin video yang lagi syuting itu diminta untuk membuat video nah kemudian ini adalah videonya dan biasanya ini berisi kisah-kisah yang kita alami sehari-hari mulai dari pernikahan kemudian nanti nuju bulanan ya nanti divideoin juga kemudian nanti pas lahiran cukuran kemudian apalagi itu biasanya akikahan ya gitu ya kemudian nanti masuk sekolah pertama nah itu itu semuanya ada itu terunut biasanya itu termasuk ke dalam video dokumenter ya bapak ibu ya atau misalnya video wisuda atau mungkin video kehidupan sehari-hari orang di desa nah kalau yang sudah agak terkenal sedikit itu biasanya ada di national geographic ya situs national geographic saluran national geographic itu video dokumenter banyak sekali ya bapak ibu itu termasuk ke dalam video dokumenter yang kedua yang ketiga itu adalah video berita bapak ibu nah tentu saja kalau video berita isinya tentang berita nah beritanya itu seperti apa beritanya tentu saja berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya bukan berita-berita yang bapak ibu kadang-kadang bukan di sini ya gak ada saya yakin gak ada yang di sini yang suka share-share berita gak bener gitu kan lihatlah kalau tidak mempunyikan ini akan apa apa bapak ibu hari esok hari esok hari esok mungkin hari ini saya jadi pengen ikutan nyanyi kalau kayak gitu terima kasih yang sudah yang sudah mematikan mic-nya nah video berita itu ya bapak ibu adalah video yang isinya tentang berita yang jelas kebenarannya seperti kalau misalnya ada yang sudah share-share tapi mungkin saya yakin gak ada di room ini yang seperti itu ya begitu baca di satu grup whatsapp grup alumni gitu kan ada yang share tolong share ini ke 10 orang kalau tidak akan di ini kalau tidak akan sial tujuh turunan gitu kan ya waduh yang seperti itu sudah jelas belum tentu kebenarannya seperti itu kan ya nah tapi masih juga kita share-share itu berarti bukan video berita video berita adalah video yang benar-benar terjadi beritanya contohnya ini perkembangan covid ini oleh CNN biasanya itu memang ada tampil di berita-berita di televisi itu video berita atau juga bapak ibu sering melihatnya di media sosial tapi yang benar-benar terjadi bukan yang video hoax yang tidak benar tapi di benar-benarkan bukan seperti itu kemudian yang ketiga adalah video presentasi nah namanya juga presentasi berarti ada sesuatu yang dipresentasikan ada sesuatu yang disampaikan gitu ya bapak ibu contohnya disini video presentasi itu adalah 5 tahap mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran nah akun pembelajaran atau belajar.id itu dibuat video presentasinya kemudian di-share kemana-mana maka jadilah video presentasi artinya ketika kita membuat video yang bentuknya video presentasi ada tahapan-tahapan yang wajib kita sampaikan di video presentasi tersebut oke dan yang terakhir adalah video pembelajaran namanya juga video pembelajaran berarti videonya itu tentang materi pembelajaran yang akan kita buat ini saya ambil di rumah belajar bapak ibu terlihat ya disini ada tulisan kinemaster nah ini adalah video yang dibuat dengan menggunakan kinemaster tapi yang bukan yang berbayar ya yang gratisan yang free download di google playstore apakah bermasalah tidak tidak bermasalah tidak bermasalah kalaupun ada tulisan kinemasternya ya bapak ibu ya jadi yang akan kita buat adalah dua contoh video seperti ini boleh tentang video presentasi boleh tentang video pembelajaran bapak ibu boleh membuat tentang video presentasi tampilan slide slide ada kita ada tahapan tahapan ya misalnya kayak kemarin ada ya apa ya teknik teknik apa ya senam lantai ya Pak yang PJOK itu saya sedikit lupa tapi ada teknik tekniknya itu mungkin ada tahapan pertama harus seperti ini kedua harus seperti ini itu bisa dengan menggunakan video presentasi atau bisa dengan menggunakan video pembelajaran itu ya bapak ibu ya jadi kita fokusnya pada nomor 4 dan nomor 5 ya kalau kita ingin membuat video pembelajaran silahkan buat seperti yang nomor 5 kalau kita ingin membuat video pembelajaran bentuk presentasi silahkan buat nomor 4 begitu oke nah sekarang kita beralih ke strategi pembuatan video pembelajaran itu seperti apa kemarin sudah ada yang japri saya gimana-gimananya nah saya bilang tunggu sabar ya ibu kita akan bahas besok dengan mendetail strategi pembuatan video pembelajaran itu kalau kayak kemarin itu kan teknisnya ada praproduksi kemudian ada produksi kemudian ada pasca produksi nah disini ini kita pada saat produksi ya pada saat produksinya yang pertama tahapan produksi video pembelajaran kemudian teknis produksi video pembelajaran kemudian peralatan produksi video pembelajaran dan yang terakhir pasca produksi video pembelajaran itu adalah strategi pembuatan video pembelajaran dari awal sampai akhir ya bapak ibu kalau bapak ibu melihat layar saya coba deh disebutkan apa itu yang terlihat gambarnya disana yang menopang kamera ada yang tahu namanya apa tripod betul sekali tripod betul bapak ibu ada yang sudah punya tripod alhamdulillah ada yang sudah punya ada yang sudah alhamdulillah ada ada yang belum alhamdulillah tidak apa-apa apakah harus beli bu donat tidak perlu harus beli kalau tidak ada uangnya kalau ada uangnya silahkan dibeli ya ibu-ibu ya bapak-bapak tidak mesti harus memaksakan tapi kalau misalnya tidak bisa tidak ada harus dipaksakan beli tapi ada sih tripod yang bahkan harganya cuma 35-40 ya itu yang yang sederhana sekali sih tapi masih bisa digunakan tetap ya beragam sih bapak ibu ya harganya untuk tripod ini untuk kita semakin matang dalam pembuatan video pembelajaran oke next nah yang pertama adalah tahapan produksi video pembelajaran ketika berada di tahapan produksi video pembelajaran ada beberapa hal yang bapak ibu perlu pikirkan bersama perlu kita jadikan acuan ya di tahapan produksi video pembelajaran itu apa saja ya yang pertama itu adalah rembuk naskah yang kedua pembetulan tim produksi membuat shooting script kemudian penyusunan anggaran pemilihan pemain pencarian lokasi kemudian rapati produksi setting lokasi dan terakhir pengambilan gambar yang pertama rembuk naskah kenapa naskahnya harus dirembukan bapak ibu karena ketika kita membuat naskah tapi ternyata yang editing videonya orang lain itu kalau tidak bertemu untuk merembuk itu pasti gagal ya gagal videonya karena si pembuat naskah pengennya menggunakan A ternyata si pembuat video taunya membuat B ya jadi naskahnya itu harus dirembukan bersama dulu itu kalau misalnya ada tim kalau misalnya kita sendirian gimana bu dona saya lah yang membuat naskah saya lah yang syutingnya nanti saya lah yang editingnya ya tetap merembuk juga berembuk dengan diri sendiri ya maunya yang seperti apa sih aduh saya mau syutingnya pukul berapa sih ketika anak-anak ini mungkin bagusnya seperti ini saya pakai baju apa ya gitu kan jilbabnya harus warna apa ya nah itu itu pasti kan dirembukan ya nah itu rembuk naskah naskahnya ini kalau tentang materi ini berarti saya harus dimana ya syutingnya seperti itu ya Bapak Ibu harus tetap dirembukan yang kedua pembentukan tim produksi nah tim produksi itu siapa aja yang jelas yang pertama pembuat naskah ya kemudian yang kedua adalah untuk sutradaranya kemudian untuk produsennya dan yang terakhir adalah untuk tim editingnya itu kita harus punya tim produksi apalagi kalau misalnya membuat kalau kita membuat video pembelajaran untuk skop yang sangat luas maksudnya video pembelajaran kadang-kadang kan ada yang pembuatan video pembelajaran yang berbentuk film ya film pendek nah itu kan tidak mungkin kita sendirian harus ada tim produksinya ya apalagi kalau syutingnya jauh-jauh kemana-mana kita harus punya tim yang bergerak untuk satu-satu fokus saja tidak tidak dialah yang tidak dialah yang sutradara tidak dialah yang harus megang lighting ya tidak dialah yang harus megang kamera tidak ya harus fokus tidak dialah yang susun baju apa namanya itu menyiapkan wardrobe-nya itu enggak harus ada tim produksinya ya Bapak Ibu kemudian yang ketiga membuat syuting skrip nah apa bedanya naskah dengan syuting skrip kalau naskah ya itu dari awal sampai akhir bentuknya seperti itu kalau syuting artinya ketika skrip yang dilakukan ketika Bapak Ibu syuting lebih mendalam daripada naskah jadi naskah ini kalau didalamin jadinya syuting skrip Bapak Ibu gitu ya kemudian yang keempat adalah penyusunan anggaran loh kok butuh anggaran tentu saja butuh ya walaupun syuting sendirian Bapak Ibu pasti butuh anggaran paling tidak ya paling tidak Bapak Ibu butuh anggaran untuk apa ya untuk untuk menyiapkan minuman ketika lelah ya paling tidak Bapak Ibu kalau ada dana untuk membeli green screen ya green screen atau kain hijau belakang alat-alat anggaran itu pasti dibutuhkan ya Bapak Ibu kalau apalagi kalau dalam produksi besar tim produksi besar satu sekolah misalnya ini kita ingin membuat video pembelajaran yang melibatkan satu sekolah ya pasti butuh anggaran apalagi kalau misalnya anggaran konsumsinya untuk orangnya banyak nah itu gede berarti ya ada anggaran konsumsi yang kelima pemilihan pemilihan pemain atau casting nah casting pemain ini kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan shooting video pembelajaran dengan menggunakan orang-orang di sekitar kita atau punya apa namanya figuran atau pemain pembantu selain Bapak Ibu ya kalau misalnya kita membuat video pembelajaran sendiri ya berbentuk seperti anchor atau pembawa berita berarti kita hanya sendirian pemainnya ya tetapi Bapak Ibu boleh cek di channel saya Dona Yulia Sari itu ada sebuah video pembelajaran yang saya menggunakan siswa-siswa saya sebagai stimulus awal sebagai pembuka ya nah berarti kita harus memilih nih pemain video pembelajaran kita ini jangan sampai dia gak paham kita mau bikin apa ya kita mau bikin video pembelajaran tentang apa itulah gunanya pemilihan pemain ya Bapak Ibu seperti misalnya ada Bapak Ibu yang membuat video pembelajaran IPS kemarin kalau tidak salah kegiatan ekonomi ya kegiatan ekonomi mungkin di pasar berarti harus ada pemain disitu kan selain kita ya nah itu harus dipilih bagaimana pemilihan pemainnya kayak gitu kemudian yang nomor 6 itu adalah pencarian lokasi atau hunting ya pencarian lokasi ini juga penting kenapa jangan sampai lokasi yang tidak sesuai itu menyebabkan shooting kita gagal ya ternyata ketika kita shooting di luar itu berbeda dengan shooting indoor sama outdoor itu pasti berbeda sekali mulai dari cahayanya mulai dari keadaan suaranya ya kondisi suaranya di sekitar situ itu kita harus pas nggak mungkin Bapak Ibu mau berbicara tentang pantai ya segala biotik yang ada di pantai tapi Bapak Ibu shootingnya di pasar kan nggak cocok ya nah atau Bapak Ibu berbicara tentang apa-apa saja yang ada di kantor polisi tapi shootingnya itu di pantai itu nggak nyambung ya kecuali kalau Bapak Ibu shootingnya indoor kalau indoor itu kita bisa masukkan apa saja lokasinya dengan menggunakan green screen kita bisa ada di pantai kita bisa ada di pasar kita bisa ada di luar angkasa nah itu dengan menggunakan green screen ya jadi berbeda sekali Bapak Ibu perlu digarisbawahi berbeda sekali ketika Bapak Ibu lokasinya indoor dan outdoor silahkan dipilih yang sesuai dengan naskah Bapak Ibu silahkan dipilih yang sesuai dengan video pembelajaran yang ingin Bapak Ibu buat lokasinya yang mana Bu Donna saya mau lokasih saya di sekolah silahkan tidak masalah apakah sesuai dengan naskah Bapak Ibu cek dulu kalau tidak sesuai jangan dipaksakan begitu kemudian yang nomor tujuh rapat tim produksi rapat tim produksi ketika kita sudah punya pemain sudah menyiapkan anggaran sudah tahu lokasinya apa sudah tahu kapan akan dimulai nah itu maka harus dirapatkan oke kita sudah siap untuk produksi shooting video pembelajaran jadi semuanya saling melengkapi di rapat tersebut oke nomor 8 adalah setting lokasi atau blocking area nah kalau tadi pencarian lokasi ya kalau ini setting lokasi setting lokasi atau blocking area ini berguna sekali apalagi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak shooting di dalam ruangan ya kalau di luar ruangan juga sih kondisinya seperti pasti membutuhkan area-area yang tidak banyak dilalui-lalui lalu-lalangkan orang ya yang menjadi masalah ini ketika kita shooting di dalam rumah tiba-tiba ketika kita sudah enak ngobrol ada yang lewat ada yang nyempil di belakang layar kita ya yang seperti itu yang kita tidak inginkan karena pasti konsentrasi akan buyar aduh ada yang muncul itu nanti yang akan membuat kita bingung lagi ini sudah sampai mana ya oke akhirnya ulang lagi ya gitu jadi kita butuh setting lokasi atau blocking area yang bisa meminimalisir keadaan ketika kita shooting agar berjalan dengan lancar ya dan yang terakhir kalau semuanya sudah siap mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 kita sudah siap untuk ambil gambar bapak ibu ya nah bapak ibu saya akan ajak bapak ibu untuk berdiskusi ini ya untuk berdiskusi apakah diskusinya dengan teman-teman sekitar bapak ibu berdiskusi dengan diri sendiri nah menurut bapak ibu bagaimana tahapan produksi untuk membuat video pembelajaran yang hanya melibatkan tim kecil apa saja perbedaan dengan produksi yang melibatkan tim besar tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja perbedaan produksi produksi-produksi tahapan produksinya apa saja sekarang kalau menurut bapak ibu untuk membuat video pembelajaran dengan melibatkan tim kecil dan tim besar itu apa perbedaannya silahkan saya kasih waktu 5 menit kemudian nanti akan saya panggil namanya untuk menyampaikan pendapatnya ini seperti ini saya akan berperan sebagai guru yang galak ayo bapak ibu saya stop sharing sebentar kemudian saya akan melihat nama bapak ibu saya akan tanyakan bapak ibu siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya 5 menit 5 menit bagaimana produksi membuat video suaranya yang gak ada suara saya gak ada bapak ibu serius suara saya gak ada ada bu aman ya aman ya iya tapi ibunya silahkan lift dulu nah bapak ibu silahkan ada yang atau mau saya panggil nih namanya nih untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana perbedaannya produksi tim kecil dan produksi pembuatan video pembelajaran tim besar saya panggil nanti ini untuk melihat apakah 94 orang U93 apakah 93 orang ini jiwa dan raganya benar-benar ada di room atau hanya laptopnya saja yang hidup saya kasih waktu 5 menit boleh silahkan bapak ibu sambil saya baca wah sudah banyak sekali chat di grup saya akan baca oke saya akan panggil 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 namanya atau ada bapak ibu oke Pak Pices ini Pak Pices sudah mengangkat tangan berarti Pak Pices akan menyampaikan pendapatnya silahkan Pak Pices ini Ibu terima kasih sebelumnya sebenarnya tadi saya salah mencet bukan yaudah kalau misalkan tim kecil itu hanya sedikit ya orangnya yang dibutuhkan yaitu paling sedikit satu orang yaitu pribadi dengan eyepodnya aja gitu dengan istilahnya kamera pembelajarnya sendiri nah kalau misalkan tim besar itu membutuhkan banyak orang di dalam pelaksanaan pembuatan videonya dan dibutuhkan peralatan-peralatan yang menunjang terlaksananya pembuatan video tersebut ya seperti mungkin kapasitas-kapasitas yang harus dibutuhkan mungkin segala macamnya yang dibutuhkan dalam pembuatan video tersebut Bu jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bu ya maaf sebelumnya kita saja Assalamualaikum terima kasih Pak Pice baik Pak Pice saya todong jadinya ternyata ya tapi betul sekali kalau kata Pak Pice kata Pak Pice kalau tim kecil berarti ya orangnya tidak terlalu banyak ya nah sekarang saya ingin waduh siapa ini ya Muhammad Isya siapa ini biaya produksi bisa ditekan Bapak Ibu yang ini yang menuliskan di chat grup WA silakan boleh disampaikan dengan mic-nya jadi saya bisa tahu Bapak Muhammad ya Muhammad Isya Muhammad apa silakan Pak boleh di ya silakan Pak ya Bu terutama biaya produksi bisa ditekan karena personilnya sedikit pasti biaya pengeluaran lebih kecil kedua tidak menibatkan banyak orang jadi tidak gaduh yang ketiga nah saya bingung ini yang mana yang ngomong ini Pak Pak siapa Pak Pak S.Y siapa silakan Bapak sebutkan doang namanya Bapak saya kan juga mau kenal halo Pak ya silakan Pak oke yang pertama biaya produksi bisa ditekan biaya produksi bisa ditekan yang kedua tidak melibatkan tidak melibatkan orang banyak artinya suara bisa diminimalisir untuk berisik dan sebagainya yang ketiga lokasi bisa dikondisikan maksudnya besar ruang rata ruang dan sebagainya betul betul sih betul Pak Agus perayat no ya oke baik terima kasih Bapak untuk pendapatnya Bapak Ibu betul sekali katanya Pak Agus ini ya jadi ketika ketika ada tim kecil dan tim besar tentu saja tim kecil akan lebih meminimalisir anggaran itu pasti ya apakah anggarannya akan terpangkas dengan ini banyak ya itu tergantung juga sih enggak bisa kita patok ya Bapak Ibu yang lain dong Bapak Ibu tadi sudah dua orang Bapak-Bapak sekarang saya akan panggil Ibu-Ibu ini Ibu Nini silakan Ibu Nini Nur Hayati terima kasih Bu Dona terima kasih Bu Dona ini menurut saya ya Bu menurut saya kalau tim kecil itu pribadi mungkin saya sendiri gitu jadi yang untuk tahapan produksi yang membedakan itu mungkin tidak ada rembuk naskah satu jadi mungkin hanya dipikirkan sendiri enggak ada rembuk naskah kedua yang keduanya tidak ada membentukkan tim produksi lalu yang ketiga kemungkinan itu adalah tidak ada rapat tim produksi itu bedanya hanya ada kurang lebih ada tiga poin yang membedakan diantara tim besar dan tim kecil kurang lebih mungkin seperti itu Bu Dona jadi tidak ada rembuk naskah ini betul ini betul banget mohon maaf ini sepengetahuan saya Bu Dona ya maaf ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Nini terima kasih sekali ya jadi menurut Bu Nini Bapak Ibu kalau tim produksi kalau tim besar dan tim kecil kalau tim kecil itu adalah diri sendiri kalau tim besar berarti beramai-ramai ada ada apa ya ada timnya seperti itu nah dan yang membedakan adalah tiga yang tadi tidak ada rembuk naskah tidak ada rapat tim produksi dan tidak ada tim produksinya nah ada enggak yang punya pendapat berbeda nih satu lagi saya minta silahkan sebelum saya panggil namanya saya berlaku sebagai Ibu dosen yang sejam ayo Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda pendapatnya kalau menurut saya seperti ini seperti ini kalau menurut saya tim produksinya seperti ini apakah Bapak Ibu masih bersama saya saya dari tadi mendengar ada suara kelentang-kelentang piring yang sedang makan mungkin ada ya saya akan panggil satu nama mudah-mudahan ada di room saat ini yang yang ingin menyampaikan pendapatnya bersiap-siap Bapak Ibu nah dari kemarin ini saya suka sekali melihat Ibu ini udah pokoknya gelis pisang dah pokoknya ya senyumnya aduh ya Allah orangnya aduh saya pingin banget jadi kayak Ibu ini Ibu dokter Anda Elia Remita MPD saya pingin dengar dong suaranya ibunya shocking silakan Ibu Ibu emang gak disampaikan dong pendapatnya suaranya yang merdu muntung saya cewek silakan Ibu micnya belum hidup Ibu di mute dulu eh di unmute dulu udah kedengaran Ibu Dona udah kedengaran mantap oh mantap suaranya terima kasih Ibu Dona atas kesempatannya yang Ibu Dona berikan kepada saya menurut saya perbedaannya mungkin dari hasil kali ya Ibu Dona ya kalau tim kecil dengan tim besar itu kali hasil yang tim besar lebih maksimal kali ya dibandingkan dengan tim kecil jadi dari segi hasil mungkin saja tim besar itu lebih maksimal dari tim kecil kira-kira itu pendapat dari saya terima kasih Ibu Dona ini ini singkat padat ya jawaban tipe-tipe memang tipe-tipe jawaban pejabat seperti ini ya Ibu-Ibu ya amin amin Ibu kalau sudah jadi pejabat jangan lupakan kita-kita amin amin ya walaupun jawabannya tipe-tipe jawaban pejabat tapi lain daripada yang lain dan saya suka berarti ini dilihatnya dari segi yang lain dari hasilnya dari hasil yang diperoleh kalau tim produksi besar timnya pasti hasilnya maksimal bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu bisa jadi seperti itu betul kata Ibu Elita bisa jadi seperti itu tapi bisa jadi juga tidak tergantung kalau misalnya ternyata timnya tidak menguasai kita pilih timnya yang tidak menguasai hanya biar ramai saja nah itu belum tentu hasilnya bagus kecuali kalau sudah menguasai dan benar-benar nah kalau misalnya Bapak Ibu ini sendirian ini nanti ini bikin video pembelajarannya nah jangan sampai nanti Bapak Ibu yang sendirian ini hasilnya juga tidak maksimal tapi saya yakin Insya Allah hasilnya pasti maksimal apalagi sudah dapat ilmu-ilmu di sini ya semuanya ya terima kasih Ibu Elita sama Ibu Dona oke Bapak Ibu kita akan lanjut untuk pemaparan kita sudah diskusi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya nah kita lanjut nih kita masih punya waktu banyak ya nanti akan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya tapi saat ini kita paparan dulu oke nah kita beralih kepada teknis produksi video pembelajaran ya Bapak Ibu izinkan saya pamer sedikit itu adalah gambar saya ketika saya di Dinas Pendidikan Provinsi Bali kita ada di ruang shooting ruang mini studio namanya mini studio di Dinas Pendidikan Provinsi Bali itu alatnya lengkap banget Bapak Ibu bahkan dinding dindingnya itu seluruhnya itu kain ya itu bukan cet tapi itu kain ditempelin kain kainnya warna hijau kemudian apa namanya lantainya juga warna hijau gunanya adalah bisa full diganti belakangnya itu dia 360 derajat itu bisa diganti latarnya menjadi apa saja yang kita inginkan ya bisa dihilangkan latar hijaunya misalnya kita mau di atas planet tiba-tiba kita ada di planet Mars nah itu bisa dengan seperti ini ini adalah studio mini studio ya mini studio yang Bapak Ibu mungkin bisa adopsi atau mungkin Bapak Ibu di sekolahnya ada yang sudah punya seperti ini karena saya tahu ada beberapa sekolah yang sudah punya mini studio seperti ini ya apakah kita harus seperti itu dulu untuk bisa membuat produksi video pembelajaran tidak Bapak Ibu ya Bapak Ibu dengan modal HP kamera satu sudah cukup ya dengan modal HP kamera aja mudah-mudahan HP yang kalau HP yang sekarang ya insya Allah ya semuanya sudah bagus resolusinya sudah bagus memorinya juga sudah besar-besar jadi sudah bisa produksi video pembelajaran yang bisa di-share kepada siswa-siswa Bapak Ibu tidak harus yang seperti ini dulu tetapi kalau Bapak Ibu punya Bapak Ibu ingin membuat apa ya namanya ya investasi gitu nih benar-benar sudah pengen jadi saya pengen jadi guru YouTuber saya ingin membuat satu space di rumah saya seperti studio silahkan itu lebih bagus lagi pertama-tama saya mau tempel dulu sekililingnya dengan kain hijau mungkin pertama seperti itu kemudian nanti saya mau tambah beli ini saya mau tambah beli ini akhirnya lama-lama itu tuh kejadian semuanya selesai dalam waktu satu atau dua tahun selesai studionya ya keren sih seperti itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu benar-benar ingin berniat menjadikan channel YouTube Bapak Ibu produksi video pembelajaran yang lengkap seperti ini ya nanti Bapak Ibu bisa buat cicil-cicil aja dulu satu semester ini selesai semua video pembelajarannya bisa digunakan untuk seluruh siswa-siswa ya tidak hanya tahun ini tapi tahun depan tahun depan tahun depannya lagi ya sekali kerja tapi semuanya tapi bertahun-tahun manfaat yang diperoleh seperti itu ya kalau kita punya video pembelajaran yang banyak nah teknis produksinya ada tiga nih yang pertama type of shot yang akan kita pelajari kemudian yang kedua adalah kamera angle dan yang ketiga adalah camera movement Bapak Ibu yang pertama adalah type of shot kita masuk ke satu-satu type of shot atau cara pengambilan gambar ya ini jenis-jenis pengambilan gambarnya kemarin yang melihat contoh naskah dua kolom mungkin Bapak Ibu pernah melihat nih ada yang silang ada yang apa namanya ini ya inisial-inisial seperti ini ini adalah type of shot kemarin kalau nggak salah ada BCU ya big close up itu nanti terakhir yang pertama adalah extreme long shot biasa disingkat dengan XLS atau ELS atau sering juga disebut dengan very wide shot atau very wide angle ya jadi ini biasanya diambil oleh pemain-pemain oleh film-film di awal di awal film itu mulai ya biasanya diambil dengan menggunakan drone kemudian tampilannya sangat luas sekali ya ingin menunjukkan bagaimana alamnya alam ataupun pemandangan yang panjang sekali itu untuk extreme long shot ya Bapak Ibu kemudian yang kedua adalah very long shot ini masih panjang pengambilan gambarnya itu tuh apa pemandangannya diambil masih sangat luas tetapi sudah ada oknum-oknum disitu maksudnya oknum itu sudah ada orang-orang yang ada disitu ya sebagai satu hal yang bisa dijadikan kelihatan ya masih masih luas pemandangan tapi sudah ada orang-orangnya contohnya ini yang atas ada satu orang kemudian di bawah ada tiga orang itu ya itu very long shot kemudian selanjutnya adalah nah nah ini dia long shot atau biasa disingkat wide atau biasa disebut juga dengan wide shot atau biasa disebut juga dengan full body nah full body berarti seluruh tubuh ya Bapak Ibu ya seluruh tubuh seperti gambar ini mantan pacar saya ini Abang Tor nah Abang Tor diambil dari atas sampai bawah itu nama tipe pengambilannya adalah full body ya Bapak Ibu ya seperti ini atau kuda di bawahnya nih dari atas sampai bawah Bapak Ibu jadi sudah tahu nih ketika lagi nonton film oh ini sutradaranya ngambilnya oh ini sutradaranya ngambilnya secara full body nih nah gitu ya kita sudah punya ilmunya kemudian selanjutnya medium long shot atau knee shot kenapa disebut dengan knee shot knee itu kan lutut ya lutut jadi pengambilan gambarnya itu dari kepala sampai lutut itu disebut dengan medium long shot ya Bapak Ibu seperti gambar yang ini ada si Abang Joker itu jadi Bapak Ibu ketika ngambil gambilnya dari bawah sampai ke atas dari lutut sampai ke atas itu namanya adalah knee shot knee shot oke selanjutnya adalah medium shot atau way shot ya dikatakan medium shot medium shot atau way shot karena diambilnya dari pinggang ke atas nah tampilan ini yang akan Bapak Ibu ambil sebagai video pembelajaran Bapak Ibu nanti kalau modelnya adalah model anchor atau pembawa berita ya seperti ini nih Bapak Ibu ini teman saya nih Ibu Asif Prihatin Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2019 nah yang di bawah ini saya ya Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi mudah-mudahan Bapak Ibu mengenali wajah saya jadi ini dua-duanya menggunakan pengambilan gambar way shot atau pinggang ke atas gimana Ibu ya ini terlihat ini tidak terlihat masih very long shot terus dari tadi masih dari tadi yang extreme high-free long shot oke sebentar saya coba stop dulu kalau ini kelihatan Ibu belum masih kelihatan yang tadi Mbak oke saya nah sudah kelihatan Bu oh ternyata dia loading oke baik saya akan ulangi belum belum ya soalnya saya kalau ini Ibu kelihatan ya ini terlihat tipe ini ya medium shot medium shot ya kelihatan ya oke kalau kalau saya presentasikan seperti ini masih memuat kelihatan masih medium ya tidak kelihatan iya kelihatan gelap hitam gelap hitam tidak ada gambar yang kelihatan tidak kelihatan masih gelap hitam loading 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 mungkin ya backgroundnya hitam kalau saya seperti ini masih masih hitam backgroundnya masih hitam oke alhamdulillah baiklah Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu kalau yang sekarang apa Bapak Ibu gambar yang terlihat medium shot kah di shot sekarang ya medium 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 shot ya alhamdulillah berarti sudah pas sudah pas ya Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu yang bagian medium shot inilah nanti yang akan Bapak Ibu ambil gambarnya ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran nih ya yang pertama adalah contohnya ini contoh yang di atas ini adalah gambar teman saya ketika dia membuat video pembelajaran Ibu Asiprihatin Duta Rumah Belajar Jawa Tengah 2019 itu yang bagian atas kemudian yang bagian bawah itu saya ya nah itu kita menggunakan green screen loh Bapak Ibu sehingga sepertinya kita ada di situ di seperti saya itu ruang kelas kartun padahal itu bukan ruang kelas saya tapi saya menggunakan ini green screen sehingga belakangnya bisa di edit masih prihatin juga belakangnya itu adalah green screen atau layar hijau sehingga belakangnya bisa di edit dengan background apapun yang Bapak Ibu mau ya tuh enaknya kalau kita menggunakan green screen nah jenisnya ada aja jenis medium shot atau way shot kita mengambil gambarnya itu dari tengah sampai ke kepala dari pinggang kita sampai ke kepala itu yang namanya medium shot ya Bapak Ibu yang paling sering digunakan untuk membuat video pembelajaran model anchor atau pembawa berita ini kemudian sampingnya itu adalah medium close up atau MCU ya nah medium close up itu biasa dari dada sampai atas itu biasa digunakan untuk vlog-vlog Bapak Ibu hai guys kayak gitu kan yang sering-sering itu ya untuk vlog-vlog kecantikan ya itu ini saya Bapak Ibu yang paling bawah ini mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan mengenali wajah saya nah ini saya ketika saya membuat vlog video pembelajaran untuk PJJ pada saat PJJ ya pembelajaran jarak jauh itu kita itu namanya kalau pengambilan gambar dari dada ke atas itu namanya medium close up ya oke ini terlihat Bapak Ibu close up terlihat terlihat ya nah kalau close up itu dari leher ke atas dari leher ke atas itu close up jadi atau sering disebut juga dengan headshot ya ini biasanya ini biasanya digunakan untuk tipe-tipe pengambilan gambar di film-film India atau sinetron-sinetron yang jeng-jeng-jeng keluarlah ya nah yang seperti itu itu tipe pengambilan gambarnya adalah pengambilan close up jadi ingin melihatkan ekspresi tapi tidak terlalu fokus masih batas leher ke atas itu close up kemudian yang kedua yang setelahnya itu adalah big close up kalau big close up jadi benar-benar ingin melihatkan ekspresi mungkin kemarin ada ya yang membuat video pembelajaran tentang ekspresi jadi menggunakannya menggunakan ekspresi wajah misalnya berarti gunakan tampilannya adalah tampilan big close up BCU ya atau mungkin Bapak Ibu BCU dulu ambil pertama kemudian nanti lama-lama-lama dijauhin gitu ya ada yang seperti itu kan ya videonya pertama wajah dulu kemudian kemudian di akhir baru seluruh badan itu namanya tipenya adalah tipe big close up oke ini yang terakhir untuk type of shot extreme close up ketika kita ingin mengambil satu titik fokus saja ya misalnya ada yang membuat apa namanya kemarin teknik senam lantai berarti kakinya harus seperti apa kakinya yang di close up kan kemudian ada yang ingin membuat video pembelajaran seni tari kalau tidak salah ya mungkin bentuk tangannya yang akan di close up nah itu pengambilan gambarnya adalah extreme close up Bapak Ibu ya jadi benar-benar fokus pada satu titik saja seperti ini contohnya adalah matanya difokuskan ya itu namanya extreme close up oke Bapak Ibu itu pengambilan gambar sekarang sekarang model kamera dimana sih ya jadi kamera angle atau sudut pengambilan gambar dengan kameranya diletakkan dimana itu ada tiga yang pertama high angle yang kedua low angle yang ketiga adalah eye level high angle itu kalau kamera Bapak Ibu taruh di atas ya itu gunanya untuk jadi di atas kita nih terlihat ya yang pertama itu high angle jadi ketika Bapak Ibu taruh kamera di atas itu gambar yang terekam itu adalah bagaimana kita terlihat sangat kerdil sangat tidak berdaya kalau Bapak Ibu ingin membuat film-film pendek dengan awalnya itu terlihat orang-orang yang susah ya kesusahan itu kamera angle-nya itu yang pertama harus diambil dengan menggunakan high angle ya Bapak Ibu ya jadi ketika ditaruh di atas kameranya nah itu kita terlihatnya seperti sedang sangat susah sekali itu high angle yang kedua adalah low angle lah posisinya low ini kamera ada di bawah ya mungkin kamera diletakkan di lantai kita sedang berdiri itu low angle Bapak Ibu untuk apa ada bentuk angle yang seperti ini low angle ini ingin memperlihatkan ketika kita merekam hasilnya itu adalah kita sangat berkuasa kita sangat kuat ya kita sangat hebat nah itu menggunakan low angle Bapak Ibu ya itu biasanya digunakan bapak-bapak pejabat ketika sedang apa namanya itu sedang demon gitu ya sedang memaparkan apa namanya janji-janji manisnya nah itu menggunakan angle-nya kameranya low angle nah yang akan kita gunakan untuk video pembelajaran itu bukan high angle bukan low angle tapi eye level ya Bapak Ibu seperti tadi Bapak Ibu lihat contohnya eye level itu adalah mata dan kamera itu sejajar jadi antara mata kita sama kameranya itu tidak ke atas sehingga kita mendonga tidak ke bawah sehingga kita melihat ke bawah tapi sejajar sejajar dengan mata kita makanya disebutkan dengan eye level Bapak Ibu itu yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu besok shooting jangan sampai Bapak Ibu megangnya kalau kita minta tolong anak pegang ya karena anaknya lebih pendek jadi anaknya sejajar seperti ini ya berarti kita harus nunduk kalau kita nunduk bentuknya akan low angle kita seperti sosokan di depan siswa kita gitu tapi kalau misalnya yang ambilnya lebih tinggi itu seperti high angle seperti kita tidak tahu apa-apa jadi memang harus memang harus eye level jadi jadi ketika Bapak Ibu memegang kan tidak menggunakan tripod kalau tidak menggunakan tripod ya maka Bapak Ibu harus memegang handphone nah itu pengambilan gambar dengan mata kita itu harus sejajar seperti ketika kita ngomong sama orang mata ketemu mata begitu Bapak Ibu ya eye level harus diingat oke nah terakhir untuk camera movement kita tidak perlu tonton ini oke Bapak Ibu yang selanjutnya adalah camera movement atau pergerakan kamera ini apakah berguna pada saat kita mengambil video pembelajaran ya berguna ya tapi kalau misalnya modelnya kita cuma pembawa pembawa acara itu tidak terlalu berguna karena kita tetap di tempat kameranya itu standing di tempat ya berdiri di depan kita tapi kalau kita mengguna kalau kita ya kalau kita itu mengambil video pembelajaran itu di outdoor di luar ruangan ketika kita ingin melihatkan bentuk alam pemandangan di sekitar sekolah kita ataupun tentang pantai itu kita bisa menggunakan pergerakan pergerakan kamera berikut ini ya yang pertama adalah zoom in atau zoom out zoom in zoom out itu pasti Bapak Ibu sudah paham ya zoom in artinya kameranya kita besarkan kemudian kalau zoom out berarti kameranya kita kecilkan bukan bentuk ininya ya bukan kameranya ya tapi pengambilan gambarnya ya di zoom kalau is in atau di zoom out itu kameranya tetap tapi tangan kita yang main ya handphonenya tetap tapi tangan kita yang main sehingga gambarnya bisa terekam dengan jauh atau dengan dekat apakah ini bagus untuk video pembelajaran itu kalau bisa kalau misalnya kita menggunakan kamera yang resolusinya hanya biasa-biasa saja jangan digunakan zoom in dan zoom out ya Bapak Ibu kenapa kalau kita menggunakan zoom in itu hasilnya pasti pecah-pecah lebih memang kita atur posisi kita dengan posisi kamera itu tuh pas ya Bapak Ibu jangan digunakan zoom in atau zoom out kalau misalnya kondisinya tidak terlalu berpengaruh tidak terlalu apa berpengaruh ya oke sebentar masih muter-muter oke yang kedua adalah tilting Bapak Ibu jadi Bapak Ibu mungkin mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya ada orang yang ngambil gambar itu dari kaki dulu dari kaki kemudian naik ke badan baru ke kepala baru akhirnya tampil seluruhnya ya Bapak Ibu itu namanya pengambilan gambarnya secara tilting ya pengambilan gambarnya itu secara tilting jadi dari tilting kalau dari bawah ke atas itu namanya tilting up berarti dari kaki sampai ke kepala tilting up kalau dari kepala sampai kaki itu namanya tilting down berarti dari atas ke bawah turun ya down tilting down itu kalau sering ya mungkin ya kaki dulu ini kaki siapa ini kita lihat di TV kan kemudian naik ke atas itu namanya pengambilan gambar secara tilting Bapak Ibu kemudian selanjutnya pengambilan gambar secara pening bukan pening ya bukan sakit kepala tapi pening ya pening itu ketika kita ingin melihatkan kepada orang-orang bagaimana luasnya pemandangan biasanya itu nama nama kerennya di handphone kita ada Bapak Ibu modenya adalah mode panorama ya Bapak Ibu mungkin tahu ya jadi kalau mode panorama kan kita tinggal zet aja maka langsung keluar ya panjang ya hasilnya ya yang seperti itu juga pening kita mulai itu biasanya ingin melihatkan misalnya bentuknya adalah kebun teh itu kita ingin mengambil bentuk kebun teh maka itu namanya pening ya dan yang terakhir adalah tracking apa tracking sama zoom itu gak ada bedanya kecuali kalau tracking itu kita ikut maju ya kita ingin membesarkan gambar tapi kita juga maju kalau zoom in zoom out tadi kan kameranya tetap ya hanya tangan kita yang bermain sehingga gambarnya membesar dan mengecil kalau tracking kalau kita mau gambarnya besar kita ikutan maju kamera sama orangnya maju seperti itu ya Bapak Ibu ya oke ini tidak mau sebentar oke Bapak Ibu saya punya tips dan trik ketika Bapak Ibu ingin syuting berikut tips apakah sudah keluar belum 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 Bu oke harap belum keluar masih ada gambar apa emangnya kameran oke saya akan ulang sudah keluar Bu tipsnya oke sudah keluar ya Bapak Ibu sepertinya tidak bagus kalau dipresentasikan jadi saya seperti ini aja tipsnya ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mulai syuting yang pertama atur dengan baik setting aplikasi kamera Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya open camera ya open camera itu bisa di download di Google Play Store itu merupakan aplikasi tambahan ketika Bapak Ibu ingin syuting tapi suara kita untuk syuting ketika syuting itu kecil kalau open camera itu suaranya bisa maksimal kemudian cahayanya juga bisa maksimal itu Bapak Ibu bisa gunakan ya saya akan share di grup aplikasinya tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau tidak masalah misalnya Bapak Ibu merasa kamera Bapak Ibu ini bawaannya sudah cukup bagus ya jadi tidak perlu aplikasi tambahan oke itu adalah open camera kemudian tips yang kedua pastikan pastikan daya baterai mencukupi lah gimana kalau misalnya daya baterai kita mati di tengah jalan aduh itu sakit hati sekali ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang syuting kemudian terlihat bahwa kameranya tinggal 33% lagi cepat-cepat cari colokan ya Bapak Ibu jadi sambil dicolok aja tidak apa-apa sambil dicolok aja itu handphonenya tidak masalah yang penting jangan sampai mati pastikan daya baterai mencukupi kemudian yang ketiga pastikan memori handphone mencukupi nah Bapak Ibu memori handphone ini salah satu yang berpengaruh ya ketika kita sudah selesai syuting tapi ternyata memori tidak tersimpan karena memorinya full lah itu kan benar-benar nyesek gitu ya jadi Bapak Ibu dipastikan ya dihapus-hapus dulu deh file-file yang tidak pentingnya dihapus-hapus dulu file-file yang tidak penting ya jadi mungkin ada foto 10 tahun yang lalu nah itu kalau mau tidak dihapus ya pindahkan dulu gitu ya pindahkan dulu ke hard disk kah pindahkan dulu ke laptop kah yang penting ketika Bapak Ibu merekam memori handphonenya bisa tercukupi hasil rekaman Bapak Ibu oke yang keempat install aplikasi pendukung ya seperti tadi install aplikasi pendukung itu macam-macam bisa menggunakan app open camera kemudian nanti ketika edit berarti kita menggunakan kinemaster itu aplikasi-aplikasi pendukungnya ya kemudian investasi pada aksesoris nah investasi pada aksesoris kita jadi berinvestasi pada macam-macam aksesoris yang dibutuhkan ketika kita akan shooting apakah itu tripod apakah itu green screen apakah itu mic ya mic kalau kita hanya menggunakan headset itu kan kecil pendek sekali ya jadi mungkin tidak sampai kameranya dengan kita ya tapi kalau misalnya kita menggunakan mic boya atau mic apa saja itu bisa bisa panjang itu ada semuanya di online shop Bapak Ibu silakan cek-cek sesuaikan dengan dana yang Bapak Ibu punya ya tapi kalau misalnya pada saat ini aduh tidak terkejar untuk beli-beli dulu ya silakan disesuaikan dengan berarti hanya menggunakan kamera Bapak Ibu berarti situasi dan kondisinya harus tenang ya Bapak Ibu ya kemudian manfaatkan lingkungan sekitar kalau misalnya tidak punya green screen mungkin ada dinding hijau lah silakan kalau misalnya dindingnya suara saya hilang ya ya halo suara saya aman aman mungkin Ibu Christy yang silakan lift dulu kemudian masuk lagi jadi ada yang kemarin menggunakan dinding tapi dindingnya bukan hijau gimana Bu Dona gak apa-apa ya untuk kinemaster tidak harus dinding hijau bisa dinding lain warna lain tapi polos tidak harus menggunakan kain hijau tapi bisa menggunakan kain lain tapi polos ya dan jangan sampai warna kain dengan warna baju atau jilbab yang digunakan itu sama kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan kain warna hijau jangan Ibu Bapak menggunakan baju yang ada daun-daun warna hijaunya nanti hilang Bapak Ibu hilang kita seperti gak pakai baju jadi mungkin bajunya warna hitam atau bajunya warna merah suaranya suaranya putus-putus Bu Dona mudah-mudahan suara saya aman mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar suara saya putus-putus ini bisa kembali bagus dengarnya Bapak Ibu selanjutnya adalah manfaatkan lingkungan sekitar itu sudah jaga smartphone tetap stabil ini beneran ya suara saya aman ya saya saya bunda bunda Pak Jirianti sama bunda Kristi mendengar suara saya oke Bapak Ibu selanjutnya ini yang paling penting Bapak Ibu smartphone tetap stabil ini loh jadi kalau kita tidak punya tripod ya usahakan handphone kita itu bertahan di satu tempat maksudnya bisa di atas meja dikasih putus lebih keringan daripada Bapak Ibu gunakan tangan karena tangan kita itu pasti bergetar hasil kameranya goyang-goyang ya diusahakan tidak bernafas dulu ketika memegang kamera oh jangan ya gak bisa gak bernafas Bu Dona karena tapi ketika bernafas pun itu pasti ketika kita memegang handphone gerah-gerah ya usahakanlah paling tidak harus stabil lah ya karena hasil yang tidak stabil itu akan berpengaruh dengan kualitasnya orang gak akan enak lihat ketika videonya goyang-goyang begitu ya Bapak Ibu jadi jaga smartphone-nya tetap stabil selanjutnya yang paling penting ambil gambar dengan posisi landscape ya Bapak Ibu kebanyakan video pembelajaran kita adalah video pembelajaran untuk YouTube ya untuk YouTube Bapak Ibu jangan sampai ambil video ambil videonya seperti ini ya saya hitak nanti satu-satu karena video pembelajarannya harus mengambil seperti ini posisi rebahan handphone harus rebahan ya poin paling utama handphone harus rebahan jangan handphone pengambilan gambarnya seperti ini ini kita gunanya adalah video pembelajaran kalau seperti ini Bapak Ibu ambil ini gunanya untuk YouTube Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya untuk unmute all untuk mute all ya tolong ada suara berisik iya iya ada yang berisik ya nah sekarang suara saya jelas ya mudah-mudahan oke Bapak Ibu saya ulangi silahkan ambil gambar dengan posisi rebahan bahasa kerennya adalah landscape kalau misalnya bahasa malesnya adalah posisi rebahan kayak gini handphonenya harus rebahan jangan sampai Bapak Ibu masih ambil pembelajaran dengan model seperti ini dong ya ini kok hidup lagi ya ada yang hidup lagi micnya ya oke mohon maaf ya Pak 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 Atriana saya saya mute dulu ya nah Bapak Bapak seperti ini ya Bapak Ibu ya kemudian rekam video sedekat mungkin dengan objek nah kalau misalnya Bapak Ibu merekam videonya jauh kemungkinan hasilnya juga kecil ya gambar yang diperoleh tapi jangan sampai kedekatan sehingga mukanya aja yang kelihatan ya disesuaikan jadi ketika Bapak Ibu mengambil gambar itu dicek-cek dulu ya antara video sama handphone antara handphone sama kita itu harus disesuaikan jangan sampai terlihat cuma mukanya saja karena tadi kan kita pengambilan gambarnya adalah way shot ya berarti dari pinggang sampai ke atas nah itu Bapak Ibu harus cek sampai seperti itu ya jangan mukanya aja yang kelihatan walaupun saya tahu muka Bapak Ibu itu cantik dan ganteng tapi kan kita tetap harus melihat tangannya jangan-jangan Bapak Bapak Bapaknya tidak memijak tanah gitu kan kan ngeri ya jadi harus terlihat oke selanjutnya hindari menggunakan lampu flash dan fitur zoom yang dimiliki nah kalau bisa nih kalau bisa lampu flashnya Bapak Ibu seperti ini ya ini saya akan coba hidupkan kameranya dengan menggunakan lampu flash oke ini adalah videonya kemudian nah seperti ini ini hasilnya nggak akan bagus Bapak Ibu ya kalau kita menggunakan flash kamera hindari hindari kalau misalnya ternyata memang gelap banget gelap banget terus kondisinya malam itu ya nggak masalah lah mau digimanain tapi posisinya harus lampu flashnya itu tidak terlalu dekat dengan kita sehingga menimbulkan bayang-bayang di belakang ya itu tetap harus diatur bagaimana lampunya itu dan tetap harus kita trial and error harus kita melihat cek-cek apakah di sudut sebelah sini oke di sudut sebelah sini oke itu ya gunanya blocking area tadi ya kemudian kalau fitur zoom yang ini fitur zoom saya harapkan tidak benar-benar digunakan karena hasil gambar bapak ibu ketika bapak ibu menggunakan fitur zoom itu pasti pecah pasti pecah jadi jangan sampai fitur zoomnya dikuasai jangan dikuasai jangan sampai fiturnya digunakan untuk fitur zoom kalau lampu flash ya mau gimana kalau misalnya ternyata gelap sekali bisa menggunakan lampu flash juga kemudian selanjutnya jangan menutup mikrofon posisi mikrofon bapak ibu handphone itu adalah di bagian bawah ya bagian bawah sini ya jangan sampai ketika bapak ibu megang mungkin ada yang ada yang membantu membantu memegangkan memegangkannya bentuknya seperti ini mikrofonnya akan tertutup ya usahakan memegangnya seperti ini jadi atas bawah atas bawah bagian sebelah sini itu tidak akan tertutup karena posisi hand kamera mikrofonnya di sini ya bapak ibu ya kemudian gunakan fitur HDR fitur HDR yang paling tinggi resolusinya di handphone bapak ibu di kamera bapak ibu gitu kemudian beri jedah 2 atau 3 detik sebelum dan sesudah merekam jadi seperti ini contohnya ya ketika bapak ibu akan membuka video pembelajaran bapak ibu pasti mengucap salam pertama ya jangan mulai mengucapkan salam tapi berdiri sebentar berdiri dengan diam hitung 1, 2, 3 dalam hati baru ngomong ya hitung 1, 2, 3 baru bapak ibu ucapkan salam kah bapak ibu sebutkan nama kah bapak ibu sebutkan tujuan pembelajaran kah dan begitu juga ketika sudah selesai Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selesai nih ya tapi tetap berpatunglah bapak ibu menjadi patunglah bapak ibu selama 3 detik gunanya apa sangat berguna sekali karena bapak ibu akan memotong-motong yang tidak penting nah pemotongan itu kalau tidak ada jeda 2 atau 3 detik akan hancur jadi makanya digunakan jeda 2 atau 3 detik sebelum dan sesudah merekam itu kemudian yang paling penting nih golden hour golden hour atau jam-jam emas nah kapan jam-jam emas itu jam-jam emas itu adalah mulai pukul 6 sampai pukul 9 pagi dan pukul 3 sampai pukul setengah 6 sore adalah golden hour ketika cahaya matahari itu sangat bagus-bagusnya dan bapak ibu bisa mulai syuting ya kalau anak-anak instagram tau banget ini golden golden hour itu tuh wah mantap banget hasil fotonya ya kalau ini mantap banget hasil syutingnya ketika kita menggunakan ini budona kebetulan lagi hujan ya itu takdir gak bisa dilawan maksudnya ini ketika tidak hujan ketika ada matahari dan mataharinya pas dipukul segini ya bapak ibu ya itu pas bapak ibu kalau mau syuting pukul segini oke bapak ibu ini sama aja sih tipsnya cukup cahaya lokasi tenang ya seperti tadi saya sampaikan kalau bapak ibu lokasinya kebetulan rumah bapak ibu kebetulan lagi rame-rame nya ya itu usahakan dulu semuanya lagi tenang kalau gak bisa siang ya malam tapi hati-hati kemudian yang paling penting juga lakukan beberapa kali jangan cuman sekali aja video yang kita hasilkan tiga sampai lima menit itu pengambilan gambarnya itu bisa sampai satu jam salah ulang ya salah ulang ini pasti jangan puas satu kali ya bapak ibu ya karena ketika kita melihat karena ketika kita melihat satu kali kemudian gak gak berhasil ya itu pasti ah tadi kenapa ya gak diulang lagi nah mendingan lakukan beberapa kali saya bad network ya suara saya masih terdengar dengan jelas ibu masih terdengar terdengar jelas alhamdulillah terima kasih sangat jelas sekali ibu terima kasih bapak AR Siana oke bapak ibu disini ya kelihatan ya ini saya ngambil untuk satu video pembelajaran tapi banyak banget pokoknya scene-scene nya yang digunakan itu tuh banyak banget karena kadang-kadang salah lah salah di kata-kata satu kata aja salah itu sangat berpengaruh pada videonya kemudian bapak ibu bisa lihat disini saya tidak saya syutingnya malam hari ini dan posisinya bukan jam golden hour kenapa karena ada cahaya ada cahaya yang berbeda dari kain hijau saya bagian sebelah atas terang bagian sebelah sini gelap ya bagian bawahnya gelap ya itu posisinya itu pasti nanti ketika diedit itu beda tidak bersih akan terlihat bayang-bayangnya di samping-sampingnya karena kan ini kan beda warna nih ya kemudian kita tetap mengambil way shot ya kita tetap mengambil dari apa namanya pinggang ke atas ya itu ketika syuting bapak ibu perlu diperhatikan selanjutnya yang terakhir ya peralatan produksi video pembelajaran nah macam-macam nih yang tadi saya bilang sampaikan kalau bapak ibu punya dana silahkan diinvestasikan tetapi tidak perlu memaksakan diri ya yang pertama ada kamera kamera tuh macam-macam mulai dari kamera digital kamera model nikon fuji film ya kemudian ada untuk video televisi bener kamera yang mahal banget ini kemudian yang terakhir ada drone ya kalau yang kalau drone ini ada beberapa jenis ini biasanya untuk pengambilan dari atas misalnya misalnya bapak ibu mau mengambil apa namanya setting awal adalah lokasi sekolah bapak ibu kita gunakan kita gunakan drone ya atau kalau misalnya memang tidak punya semuanya ya silahkan digunakan kamera handphone ini tidak masalah yang penting bisa digunakan yang penting kameranya bisa nyala oke yang kedua adalah mikrofon mikrofon ini berguna kalau misalnya kondisi suaranya bapak ibu itu kecil dan tidak terdengar dengan jelas macam-macamnya ada banyak ini ya ada bahkan yang disini clip on clip on itu bapak ibu mungkin sering mendengar di video-video ini pembawa acara atau kalau bapak ibu rumahnya dekat musola atau masjid mungkin bisa dipinjam sering kalau gak salah kayaknya ya ada clip on clip on untuk ustad-ustad itu ya nah boleh deh pinjam dipinjam dulu gak apa-apa pinjam sebentar selanjutnya adalah tripod tripod juga macam-macam ada yang murah seperti saya sampaikan ada yang harganya 35, 40, 45 ada yang seperti punya saya yang langsung dengan bluetooth jadi ketika kita sendirian itu yang sekitar 150, 200 ya ada ya ada yang sampai jutaan harganya ya silahkan bapak ibu boleh pilih tapi kalau tidak ada silahkan gunakan tripod alami yaitu tangan nah tangan itu jangan sampai bergoyang ya beda pasti beda hasilnya ketika menggunakan tripod dan hanya menggunakan tangan itu ya bapak ibu kemudian yang selanjutnya adalah lampu atau lighting ini macam-macam ya lampunya ya kalau misalnya tidak ada bagaimana budwana ya gak apa-apa gunakanlah tadi yang tadi saya sampaikan golden hour tadi jam-jam emas kalau mau shooting ya berarti itu kan cahayanya alami lebih bagus lagi daripada menggunakan lighting kalau bapak ibu memang sudah punya kalau gak salah teman saya ada beli ya lighting itu di shopee tidak terlalu mahal tidak harus juta-jutaan ya standar ada yang standar juga ya dicicil sedikit-sedikit kalau misalnya bapak ibu punya uang gitu ya bapak ibu ya oke nah ini sudah hari terakhir besok berarti selesai nih pembahasan kita dari awal sampai akhir bapak ibu untuk materi ini sekarang saya akan stop sharing kita akan buka sesi pertanyaan sampai pukul 15.00 jadi masih ada waktu setengah jam silakan bapak ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya sudah nah silakan Pak Atriana sudah langsung ngacung ini bapak Pak Atriana Pak Ade ya Ade Triana atau Ari Triana Mangga masih mute itu bapak kalau mau berbicara baik yang ingin saya tanyakan dengan produk untuk open camera tadi kalau saya sudah buat di salah satu aplikasi dimungkinkan kehasil saya coba konversi ke aplikasi yang open camera tadi itu kira-kira bermasalah atau tidak atau seperti apa mohon pencerahan ya Bu Dona jadi bapak sudah buat dengan apa misalnya dengan kamera biasa kemudian digunakan di open camera gitu ya kalau open camera bapak itu sebenarnya bapak itu sebenarnya open sama seperti kamera biasa aplikasi kamera biasa jadi itu memang digunakan ketika bapak ingin langsung shooting disitu menggunakan open camera jadi kalau bapak edit-edit itu gak bisa disitu itu hanya ya seperti kamera biasa saja dengan dengan fitur-fitur yang mungkin sedikit lebih baik daripada kamera bawaan begitu ya bapak ya kalau bapak sudah sudah shooting dengan kamera lain dengan aplikasi yang lain yaudah gak perlu lagi dengan open camera tadi begitu pak ya satu lagi bu misalnya kalau saya buat salah satu aplikasi misalnya kinemaster lah ya kemudian nanti saya ubah di aplikasi yang lain itu kira-kira nanti ada permasalahan gak kira-kira bapak sudah di editnya di kinemaster ya nah kemudian bapak misalnya mau edit lagi di in shot begitu ya nah kalau bapak sudah edit di kinemaster nanti itu kan hasilnya itu adalah video video sudah jati kalau bapak mau edit lagi di in shot itu gak bisa berarti videonya yang harus di edit karena kan kalau di kinemaster kita harus menggabungkan berbagai aset baru jadi sebuah video itu filenya file mentah itu tetap berada di kinemaster file mentah itu tidak bisa diambil untuk di edit di aplikasi lain gak bisa bapak oke gitu baik terima kasih atas pencerahannya bu oh saya tahu ini kenapa bapak atriana suaranya berdungung karena menggunakan laptop dan menggunakan handphone ya bukan kebetulan diposisikan di sekolah SMP Negeri 3 Gajah Singa itu di perbatasan terus perbukitan juga kemudian memang tidak support untuk menghasilkan audio yang baik gitu oh gitu siap 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 bapak selamat perjuang perbatasan ini terima kasih untuk pertanyaannya bapak terima kasih ya oke selanjutnya baik kampung lagi bapak setiap minggu enak nih balik kampung setiap minggu ya oke oke terima kasih ya Pak Triana ya sekarang kita lanjut ke Ibu Nufanada Ibu Nufanada ya silahkan Ibu Nufanada micnya dihidupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari Pamijahan dari Bogor iya saya dari Cami mau saya tanyakan itu untuk aplikasi ya Bu saya punya aplikasi Filmora nah kemudian untuk mengetting supaya backgroundnya itu yang tadinya green screen jadi berubah-rubah seperti Ibu bagaimana ya oke oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Nufanada salam sama dedeknya jadi jadi itu Filmora ya kalau Filmora itu kan edit video di laptop ya Ibu ya ada bagiannya disitu untuk mengubah green screen kalau Ibu menggunakan green screen nah tapi kebetulan kita untuk saat ini kita menggunakan KineMaster karena sama-sama tidak ada aplikasi yang terbaik ya Bapak Ibu tapi kebetulan kita untuk minggu ini pembelajarannya adalah dengan menggunakan KineMaster jadi kalau Ibu Nufanada sudah punya file mentah ini ya coba dengan KineMaster ya Ibu besok ya Ibu ya kalau KineMaster nanti suka ada bacaan KineMasternya Bu kalau Filmora kan bebas tidak ada gak apa-apa sebenarnya ya Filmora juga kalau Ibu beli free kalau Ibu gak beli free itu pasti ada bacaan Filmora-nya juga ya kalau Ibu tidak punya bacaan Filmora berarti Ibu minta sama siapa itu ayo dia punya track trackernya nah itu berarti Ibu pakai cracknya ya makasih makasih tetap gunakan tetap gunakan KineMaster walaupun ada watermarknya kecil kok tidak berpengaruh ya kita kita usahakan kita dukung sebagai warga negara Indonesia yang baik kita dukung produk-produk dengan menggunakan produk-produk berlisensi legal ya Bapak Ibu ya silakan ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kita masih punya waktu banyak setengah jam saya sambil cek-cek grup siapa tahu ada yang bertanya di grup oke Assalamualaikum Ibu Kristi Ibu Kristi nanya Bu Dona apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita syuting tiba-tiba blank nah berhenti dulu Bu ya kalau sudah tiba-tiba blank ya nggak ada yang harus dilakukan diam aja ulang lagi berarti begitu ya Ibu ya tapi untuk menyiasati ini jangan sampai kepanjangan jika kita tengah syuting itu scene-scene-nya atau potongan-potongannya itu jangan kepanjangan misalnya scene pertama cukup ucap salam oke scene kedua itu cukup mengucapkan nama mata pelajaran apa guru apa maksudnya ya dan materi yang akan disampaikan scene ketiga mungkin Ibu nanti menyampaikan tujuan pembelajaran dipotong sehingga tidak terjadi yang namanya blank pada saat pada saat Ibu syuting begitu ya Ibu Kristi ya dan kalau misalnya masih juga ada blank ya nggak apa-apa biasa itu cukup diam aja di tempat ya yang sering membuat video pembelajaran pasti juga mengalami ini nah kalau misalnya kita sudah lihat saya banyak sekali video behind the scene BTS BTS ya behind the scene yang yang lewat motor lah ya itu pasti kita diam juga dulu jadi nggak masalah ya Ibu Bapak silakan sambil minum saya juga boleh sambil minum ya ada lagi yang ingin bertanya Ibu Bapak oke di grup masih ada Assalamualaikum bagaimana caranya install KineMaster di laptop Ibu Dillah saya Bapak Ibu KineMaster merupakan aplikasi edit video di Android ya itu yang pertama jadi memang penggunaannya di Android apakah KineMaster bisa digunakan di laptop jawabannya bisa bisa digunakan di laptop ya dengan tambahan aplikasi ya dengan tambahan aplikasi namanya BlueStack aplikasi tambahan untuk menginstall aplikasi-aplikasi handphone di laptop ya menurut saya itu meribetkan diri sendiri kenapa karena kan memang penggunaannya di Android ya gunakan di Android kalau kita mau edit video di laptop gunakan Filmora seperti Ibu Nufanada gitu jadi memang disesuaikan dengan kondisinya ya Ibu ya kalau kita gunakan handphone silahkan gunakan KineMaster kalau Bapak Ibu gunakan laptop silahkan gunakan edit video di laptop ada Filmora ada Camtasia ada gunakan OBS ada gunakan Adobe Adobe Studio banyak sekali ya di handphone juga banyak gak cuman KineMaster ada InShot ada PowerDirector ada apa lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sering gunakan kalau di ini ada CapCut nah itu ya ya Vivo 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 apa namanya itu Bu kalau gak salah oh Bapak Dillah oh Bapak Dillah oh Bapak Dillah Vivo video ya Vivo video video Bapak Dillah Bapak Dillah mohon maaf saya pikir Ibu Dillah baiklah siap siap Ibu gak kenapa-napa Bu makasih Bu ya sama-sama oh Bapak Ahmad Abdillah nah kalau tulisannya Ahmad Abdillah saya jadikan tahu Bapak Ibu memang ini Dillah saya pikir Dillah Dillah gitu kan mohon maaf ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu Mangga karena materi kita sudah habis jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan Assalamualaikum saya sudah terbiasa pakai PowerDirector boleh ya Bu tidak pakai KineMaster ya Mangga silahkan Bapak tapi boleh lah ya untuk belajar-belajar besok nah nanti kalau misalnya nanti Bapak editnya dengan menggunakan PowerDirector dipersilakan tapi untuk besok kita belajar dengan KineMaster ya edit sedikit lah mungkin Bapak kalau Bapak sudah punya file mentah misalnya sedikit saja belajar dengan KineMaster Pak Arifin tidak apa-apa Pak Arifin ya biar menambah-nambah ilmu nah biar menambah-nambah yaudah belajar-belajar sedikit untuk KineMaster ya Bapak Ibu Pak Arifin oke Pak Arifin gitu tapi kalau setuahnya nanti Bapak Arifin mau editnya dengan PowerDirector kita tidak masalah hasilnya nanti di edit dengan PowerDirector tidak masalah gitu karena tidak ada tidak ada sama sekali tidak ada aplikasi yang terbaik adanya adalah aplikasi yang paling sering kita gunakan paling bisa kita gunakan mahir kita gunakan ya gitu ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan memang enggak Pak Omon Pak Omon nunjuk-nunjuk tangan silakan Bapak Omon kalau ada yang ingin ditanyakan di-unmute dulu Bapak oke sudah di-inmute boleh boleh silakan tidak ada tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu ya enggak kedengeran Bapak Bapak Omon ngomong ya apakah ada yang dengar suara Bapak Omon saya enggak dengar soalnya enggak dengar iya ya enggak dengar mungkin Bapak Omon kalau misalnya mau ditulis boleh ditulis di grup karena suaranya enggak kedengar walaupun sudah di-inmute ya sepertinya ya tapi masih enggak kedengeran cek-cek pakai headset Bapak pakai headset mungkin Pak Omon bisa gunakan headset gitu nah kalau misalnya nih Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya kita akan coba nih Bapak Ibu kita akan install aplikasi KineMaster sehingga besok Bapak Ibu tinggal pakai oh Puntan Ibu satu lagi mohon tips agar memori HP tidak cepat habis ketika edit video terima kasih siapa ya sebentar saya cek di grup oh Pak Abdillah lagi agar memori HP tidak cepat habis ketika edit video ketika edit video ketika rekam video mungkin memori HP pasti akan habis tapi ketika edit video saya rasa tidak akan habis lah kecuali kalau memori-nya sudah full banget Bapak Ibu bisa ya ini Ibu langkah-langkah KineMaster oh langkah-langkah KineMaster besok Pak Omon besok ketika shooting ya nah kalau misalnya Bapak Ibu memori HP memori HP itu cepat habis ketika Bapak Ibu itu biasanya ada beberapa aplikasi yang digunakan itu yang pertama adalah WhatsApp nah WhatsApp WhatsApp itu ya menggunakan memori besar sekali di handphone Bapak Ibu Bapak Ibu bisa bisa hapus ya itu melalui manager file kemudian Bapak Ibu cek itu WhatsApp bagian WhatsApp kemudian Bapak Ibu cek lagi file-file terkirim dari handphone Bapak Ibu ya kalau file terkirim itu kan berarti dia ada double di handphone Bapak Ibu ya nah yang file terkirim itu silakan dihapus itu yang membuat penuh file aslinya file yang Bapak Ibu punya itu ada di file Bapak Ibu beneran tapi kalau Bapak Ibu mengirim itu kan berarti dia double ya itu yang membuat penuh kemudian satu lagi nih saya mohon maaf ya Bapak Ibu saya paling tidak suka gunakan sticker jadi di antara teman-teman itu saya tidak suka sticker kenapa karena handphone saya penuh banget kalau dengan sticker itu ya jadi saya kalau ada teman pakai sticker aduh langsung hapus auto-delete auto-delete gitu kejadian memang kejadian ketika kita buka whatsapp kemudian ada klik gambar ya saya akan contohnya nih saya buka whatsapp saya kemudian saya klik internal ya internal kemudian saya klik whatsapp saya akan cek berapa berapa ratus sudah ini whatsapp itu memang memakan banyak sekali ya ini nah kan sudah ada 272 sticker wah ya silahkan dihapus karena itu memenuhi memori saja memang kecil kecil tapi kalau sudah sampai ratusan itu penuh memorinya kemudian juga bapak ibu bisa cek whatsapp video atau whatsapp ini whatsapp image nah itu ada file terkirim send yang bagian tulisan send itu adalah file yang kita kirimkan berarti kita punya file double di sini itu juga memenuhi memenuhi handphone bapak ibu biasakan sering hapus-hapus ya bapak ibu ya biasakan cek-cek kalau sudah kepenuhan handphonenya itu bisa kita bersihkan ada model-modelnya cara membersihkannya ada tips-tipsnya cara membersihkannya banyak sekali di internet cara-cara membersihkan memori hp jangan sampai kepenuhan ya bapak ibu begitu itu kira-kira bapak siapa tadi pak abdi lah begitu ya pak abdi lah tapi kalau misalnya sudah ketika edit video itu cepat habis kalau saya rasa tidak ya membuat habis itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya terima kasih ibu ya terima kasih sama pak abdi lah bapak ibu yuk kita sekarang install kinemaster bapak ibu apakah di sini sudah pada punya kinemaster boleh disampaikan ada yang sudah sudah install kinemaster ada yang belum install kinemaster sudah 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 semua sudah punya sudah ada di hp oh alhamdulillah kalau sudah ada di hp ada yang belum ada yang belum siapa kira-kira yang belum saya akan kirimkan yang belum ya yang belum saya akan kirimkan aplikasi kinemasternya kita akan gunakan yang versi free ya bapak ibu ya yang legal nah kalau misalnya bapak ibu punya yang versi sudah berbayar alhamdulillah tapi kalau tidak punya bapak ibu silakan gunakan yang free yang berbayar itu kalau tidak salah sebulannya 50 lebih ya 50 lebih nah kalau misalnya nah itu ya yang belum punya sudah saya kirimkan di grup silakan di klik kemudian di install ya silakan di klik aja kemudian di install bagi yang belum punya kalau yang sudah punya ya tidak apa-apa begitu cara installnya cukup di klik kemudian klik install ya bapak ibu jadi besok tinggal bapak ibu gunakan untuk edit nah untuk persiapan shooting nih bapak ibu ya kita kan besok mau shooting nah kita kan besok mau shooting kita kan besok sudah mulai masuk ke edit video nih ya artinya bapak ibu sore ini sudah siap untuk shooting nah kalau misalnya bapak ibu belum siap full shooting dari awal sampai akhir video pembelajaran bapak ibu bapak ibu cukup shooting dengan mengucapkan salam ya kemudian materi yang disampaikan tujuan pembelajaran dan itu saja cukup ya jadi diharapkan sore ini atau sampai nanti malam atau besok pagi bapak ibu sudah shooting sudah sudah punya file mentah yang akan kita edit besok ya bersama kang denny itu bapak ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan shooting bapak ibu nanti maaf bu ini yang tadi salam terus apa lagi bu yang sudah bersiapkan salam yang akan bapak siapkan pak pijas salam sampai materi salam kemudian nama ya nama kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bertemu dengan bapak pijas mengajar apa bapak fisika apa pijika kalas berapa hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang ini ini sudah cukup segitu saja dulu tapi kalau pak pijas sudah selesai sampai akhir boleh tidak apa-apa insyaallah insyaallah ini kan bapak pijas sudah siap belum sudah punya green screen atau gunakan apa apanya sudah siap shooting belum mungkin besok baru di ini kan bu di apa di ini baru rencana rencana saja dulu oh baru rencana 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 harus diselesaikan ya pak pijas ya sayang insyaallah sudah bagus itu naskahnya sayang kalau tidak dieksekusi siap siap ya terima kasih pak pijas bapak yang lain yang lain ibu yang lain ibu yoyoh ada yang ingin sampaikan cukup bu cukup oke kalau begitu coba tantangan juga bu donah kenapa ibu yoyoh tantangan iya tantangan untuk membuat video karena saya belum pernah bu oh iya siap siap kalau begitu ibu yoyoh saya tunggu video pertamanya pernah cuma pakai kamtasia itu yang apa itu kita ada di layar itu pernah buat itu tapi kalau rekam layar ya ya rekam layar rekam layar dengan kamtasia ya itu salah satu teknik video pembelajaran yang tidak terlalu sulit ya cukup ngomong aja ya bu ya model model powerpoint ya kan ya kalau rekam layar ya jadi tidak ada aset hanya tidak tambah aset iya iya betul siap bu yoyoh terima kasih saya akan tunggu videonya mudah-mudahan bisa ya bu donah harus bisa jangan bilang mudah-mudahan atuh harus bisa saya pasti bisa nah gitu ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan yang lain ada yang terkendala dengan apa waktu syuting atau Bapak Ibunya belum sempat syuting sekarang atau besok saya minta tolong ya kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sudah syuting dikirimkan ya file-nya file mentahnya di grup kita jadi itu bisa dijadikan sebagai apa ya bahan untuk kawan-kawan yang lain yang ingin praktek jadi misalnya gini Bapak Ibu sudah syuting nih satu apalagi sudah menggunakan green screen nih ya teman-teman yang lain kebetulan ada yang belum syuting nah besok prakteknya bisa menggunakan itu ya Bapak Ibu ya kita akan selesai pukul 15.00 tepat nah berarti saya akan masih menunggu oke kemarin itu kan asetnya disimpan di laptop berarti kalau pakai HP semuanya harus kita pindahkan ke HP dulu ya banyak memorinya nih enggak terlalu banyak Ibu enggak terlalu Ibu Trianti enggak gede-gede amat lah asetnya kalau misalnya Ibu Trianti kemarin ambil yang dari Freepik itu tidak terlalu besar insya Allah ya atau kalau mau ya downloadnya dari handphone yang di laptop biarin aja di laptop downloadnya dari handphone langsung tidak dipindahkan gitu gitu ya Ibu Trianti Alhamdulillah sudah install Kinemaster oke terima kasih Ibu Sri Mariani sudah siap untuk editing besok berarti ada lagi Bapak Ibu ayo dong tanya nah saya baru melihat ini Pak Perdiansa baru terlihat di sini baru datang Bapak kita udah mau selesai kalau download Kinemasternya di IOS kok saya nggak ketemu yang free ya Kinemasternya untuk Android ya saya belum tahu apakah di IOS itu ada bisa gunakan Kinemaster tapi memang memang mungkin kalau di IOS itu harus yang berbayar ya Ibu ya jadi Ibu mungkin bisa gunakan Android dulu deh IOSnya di save dulu apakah ada versi IOS versi Kinemaster yang free di IOS coba nanti saya cari-cari ya Ibu Ibu Aji nanti saya share ke Ibu Aji ayo Bapak Ibu yang lain kalau sudah kalau sudah semua tidak ada yang ingin ditanyakan semuanya sudah saya yakin berarti semuanya sudah siap untuk shooting dan sudah siap besok untuk editing oh iya kalau yang di IOS sepertinya harus berbayar semua kecuali kalau mau gunakan cracknya ini bikin ketawa ini ingin tanya tapi enggak tahu apa maksudnya saya belum pernah buat ini lagi buka-buka dipelajari hayo semangat Ibu Yeni ingin tanya tapi enggak tahu nanya apa silahkan apa yang ingin ditanyakan saya belum pernah buat nah berarti ini harus jadi ini videonya lagi buka-buka dipelajari besok kita sama-sama belajarnya Ibu nah itu Bu Arin mah bayar enggak apa-apa ya Ibu Hajah kecil Ibu Hajah mah kalau yang berbayar Androidnya penuh mana Ibu Hajah ini disini saya enggak kelihatan wajahnya ya Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan kita masih punya waktu 5 menit kalau tidak ada lagi besok saya tunggu ya besok saya tunggu harus ada video mentah ketika Bapak Ibu lagi ini ketika Bapak Ibu sudah syuting cukup sedikit saja tidak perlu banyak-banyak dulu yang penting kalau penutup harus ada harus ada kalau videonya sudah jadi tapi kalau untuk besok itu cukup itu saja yang tadi Pak Omon ya sampai tujuan pembelajaran karena kan sedikit saja kita karena kan nanti penutup itu di akhir di tengah-tengah kan akan ada aset-aset yang Bapak Ibu pindahkan akan bermain di aset-aset akan bermain di tulisan-tulisan nah itu lama lama prosesnya insya Allah mungkin tiga harian Bapak Ibu buat diselah-seling diselah-selingin dengan tugas-tugas yang lain nah jadi kita cukup edit yang depan saja begitu Pak Omon ya aman Bapak Ibu insya Allah tidak ada kalau tidak ada pertanyaan Pak Jalal kayaknya itu background dining sudah hijau Bapak kalau tidak jadi videonya besok awas ya itu tinggal shooting saja itu Bapak itu kayaknya backgroundnya sudah hijau menggunanya ya iya boleh silakan Bapak tapi nanyanya tentang ini apa namanya saya misalnya di laptop kalau buka di ini masih minta Sandi yang dulu yang MBE MGMP disana mungkin pernah bikin Sandi lagi cuman saya lupa Sandi apa Bapak? ini kan maksudnya nih kayak MGMP begini oh Bapak nanyanya Teams-nya meeting Teams atau Bapak Sandi apa ini Sandi KineMaster bukan 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 masuk ke sini ke Sandi oh masuk ke Teams-nya mikroskop mikroskop oh mau masuk ke Microsoft Microsoft Teams iya oh kalau mau masuk ke Microsoft Teams itu Pak Darno punya punya ini Paknya punya kerjaan bukan saya saya nggak paham ya terima kasih itu hanya nanya-anya mungkin saya menghubungi siapa mungkin seperti itu Pak Sudano Pak ya Pak Sudano yang punya room ini Bapak bisa tanyain ke beliau saya pikir tadi Bapak nanya KineMaster kok pakai Sandi saya ngomong belum bisa pakai ini teh lalu bisa pakai laptop dari kemarin juga oh siap nggak masalah untuk di untuk di handphone itu KineMaster nggak perlu pakai Sandi Bapak Bapak cukup install aja besok sudah punya kalau itu mah bisa sudah sudah syuting Bapak mungkin besok pakai tutorial pakai laptop saya bikin pakai HP untuk video-nya gitu Cucok itu Bapak jadi Bapak kita sambil Teams di laptop nah Bapaknya megang handphone sambil edit nah itu Cucok terima kasih sama-sama Bapak nah ini nih ada Ibu Trianti jadi video yang dibuat itu yang pakai green screen ya iya insya Allah iya ya Bapak Ibu besok kita gunakan yang green screen kalau Bapak Ibu tidak ada green screen seperti saya bilang tadi Ibu Risma kayak Ibu Risma itu ada gorden warna biru ungu itu bisa asalkan bajunya jangan itu juga ya Ibu ya kalau Ibu gunakan gordennya ungu bajunya Ibu itu ungu itu hilang badannya ya untuk boleh bebas polos yang penting belakangnya polos ya tugas besok hanya pembukaan dan menyampaikan tujuan pembelajaran saja mana suara Budona hilang pakai ini Bapak Ibu siapa yang meremove saya ayo ngacung saya barusan diremove terima kasih saya kok tiba-tiba